Buya Yahya menjawab Baik Buya tempatnya telah masuk satu penelepon kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salatnya Bapak Allahumma salli ala sri zina muhammad Allahumma salli ala sri zina muhammad Allahumma salli ala sri zina muhammad Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak selamat di Subang Mbak Baik Mbak silahkan bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya ini dari selamat dari Subang Buya Subhanallah Masya Allah Silahkan Buya ini mau bertanya Buya Silahkan Saya sebenarnya adalah alumi dari mengambil jurusan ilmu kooperasi Buya Masya Allah Jadi saya ingin mau menanyakan Buya Selama ini saya mempelajari ilmu kooperasi itu Kebanyakan itu Saya kan udah lulus dari 1998 Buya Setelah saya pelajari itu kan Kebanyakan riba Buya Saya ingin menanyakan kepada Buya Bagaimana membentuk kooperasi yang syariah itu kayak apa Buya? Karena apa? Kooperasi yang di Indonesia Itu kebanyakan bergeraknya itu kebanyakan di bidang kooperasi simpan pinjam Buya Jadi yang ingin kami tanyakan Bagaimana membentuk kooperasi yang syariah Di situ kegiatannya ada simpan pinjam, ada kegiatan usaha perdagangan Jadi bagaimana Buya? Sedangkan kami mengingat masalah itu merasa berdosa gitu Kenapa saya mengambil ilmu kayak begitu gitu Buya? Itu mungkin pertanyaan dari saya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilmu perkoperasian itu Itu semuanya sama Ilmu bagaimana mengembangkan tentang perekonomian Urusannya adalah bagaimana Ayat teori-teori ekonomi dan sebagainya yang ada Kemudian ya Masalah pinjam-meminjam Dan mengembangkan Modal yang ada dan sebagainya Secara umum adalah sama, gak ada beda Akan tetapi yang membedakan nanti adalah kesadaran Anda Tinggal Anda sodorkan ilmu Anda yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini Mana yang syari dan mana yang tidak syari Bahkan kami sangat bangga Kalau ada alumni, ada doktor-doktor Pakar ekonomi yang selama ini di dunia Yang banyak riba konvensional misalnya Kemudian berhijrah Wah enak, beliau punya ilmu tinggal mengislamkan saja Jadi pinjam-meminjam dalam Islam ada kok Mana yang mengatakan tidak ada Dalam Islam ada pinjam-meminjam Tapi diatur dalam Islam meminjam Dalam pinjam-meminjam Hendaknya kita tumbuhkan semangat Tolong-menolong Jangan memanfaatkan Sebab orang pinjam-meminjam Kalau asas manfaat dihadirkan menjadi orang kejam Sehingga tidak memberikan pertolongan Bahkan kadang malah menjadikan kesempatan Wah dia sakit orang tuanya Pasti mau kita beri mahal Nah itu Akhirnya menjadi sifat jahat Tapi dalam Islam dihadirkan Kalau ada orang pinjam-meminjam Maka hendaknya Asas yang dihadirkan adalah Asas memberikan pertolongan Kalau urusan bisnis nanti lain Ada murubah dan sebagainya Jadi Saya bangga dengan anda Kesadaran anda untuk Kenal syariat Ilmu anda akan bermanfaat Maka hijrahalah anda Kelingkungan yang syari Ilmunya sama cara ngitungnya Sama ceneh Hanya nanti adalah beberapa transaksi Yang kurang Yang tidak islami akan dirubah menjadi transaksi yang syari Bahkan kami pernah bertemu dengan beberapa orang juga Yang mereka adalah asal daripada Kalian seperti anda ini Mereka adalah pakar-pakar dalam ilmu ekonomi Tapi yang tidak ada dasar syariatnya Ingin mengislamkan syariat Mudah Tinggal beberapa transaksi yang dikatakan ulama haram Ditinggalkan Dikasih alternatif lain yang serupa Tapi tak sama Sehingga yang semula haram Jadi halal Makanya muncul bank syariat itu Seperti yang adalah Ingin menghadirkan transaksi-transaksi Tandingan Pengganti daripada transaksi yang haram Hasilnya nanti sama Hasilnya sama Tapi caranya berbeda Cara itu menjadikan halal haram Orang mencari nafakah Untuk anak istri yang mencuri Dapat nafakah untuk anak istrinya Tapi kan haram Yang satu mencari nafakah Dengan bercocok tanam Sama Hasilnya satu juta-satu juta Tapi karena cara yang salah Menghasilkan satu hasil yang haram Sama dalam urusan ekonomi Koperasian Kalau caranya benar Hasilnya juga benar Maka transaksi adalah cara bagaimana Memindah hak Milik Atau dalam urusan utang-biutang Dan seterusnya Jadi Anda tidak usah ragu Ilmu Anda akan bermanfaat Anda tidak usah menyesal Justru kami mencari orang-orang seperti Anda Yang mahir jauh dalam ilmu Ilmu perbankan Perkoperasian Lembaga keuangan Yang hebat Lalu masuk wilayah Islam Kemudian setelah itu Mengislamkan ilmu-ilmunya tersebut Nah inilah Karena Islam harus maju Dan nanti ada transaksi Tidak semua transaksi yang ada di Di perkoperasian yang Anda belajar Salah kok Bahkan banyak juga yang benar Dan kita harus ambil itu semuanya Tinggal ada beberapa poin saja Yang ada ribanya Kemudian tidak sah dan sebagainya Itu yang perlu dirubah Gitu saja Anda tidak usah menyesal Tapi justru Anda Berbangga Telah Allah beri kesempatan Untuk belajar ilmu ekonomi Seperti itu Kemudian Anda pun punya kesadaran Sampai Anda berani bertanya Maka Anda terus Ayo tingkatkan keimanan Kerinduan untuk kebaikan Bergabunglah Anda Dengan koperasi-koperasi Yang sudah syarih Di situ pasti ilmu Anda Akan bermanfaat Saratnya satu Anda patuh dengan petuah ulama Mengalahkan petuah Profesor-profesor ekonomi Yang Anda ketahui Harus begitu Jangan sampai kembali Artinya Apakah Allah sudah ulama Mengatakan haram Maka ketahilah Anda hindari Lalu bagaimana Ada namanya Takifiki Akan dirubah transaksinya Agar semuanya menjadi Menjadi halal Itu saja insyaAllah Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton